Anggota Komisi 4 DPR RI bersama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang mengajak generasi milenial di Pati Raya untuk gemar pertani. Bukan sekedar ajakan saja, kedua lembaga tersebut juga memberikan program-program untuk transformasi pola pertanian konvensional ke pola pertanian modern. Ini perlu dilakukan untuk mendorong generasi milenial di Pati Raya untuk gemar pertani. Saat membuka bimbingan teknik petani dan penyuluh pertanian, Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, berdasarkan hasil riset menyebut, bergelut di sektor pertanian merasa tidak ada pengembangan karir dan tidak memberikan harapan, penuh resiko seperti gagal panen akibat banjir dan bencana alam, serta bekerja di sektor pertanian pendapatannya kecil. Selain memberikan program-program kepada masyarakat untuk paham terhadap teknologi, Firman Subagio memandang perlunya bimbingan teknik tersebut untuk memotivasi pentingnya pertanian kepada milenial. Kenapa mereka itu tidak terpare? Karena juga hasil riset mengatakan ini jatah semua. Sebanyak 36,3 persen responden itu berdasarkan tidak adanya pengembangan karir. Jadi ini yang memperhatikan, pertaniannya dianggap tidak memberikan harapan, karena karirnya itu akan terlambat dengan adanya menjadi petani. Kemudian 33 persen responden menilai bekerja di pengurutanian itu penuh risiko. Memang betul, tadi disampaikan juga. Karena risikonya kalau gagal panen atau kemudian di bandai banjir, itu tidak ada pergantian dari manapun. Kita ada program asurasi tapi belum menjangkau ke seluruh. Nah ini yang harusnya dilakukan. Ini yang dibuatkan oleh Presiden. Lebih lanjut, Firman Subagio juga menyayangkan pemerintah daerah yang terkesan membiarkan sawah-sawah beralih fungsi jadi lahan industri untuk mengejar pendapatan asli daerah. Padahal di sisi lain, banyak kehilangan sumber daya alam sektor pertanian yang masih dapat dikembangkan untuk keperlangsungan ketahanan pangan.